selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada mata kuliah manajemen resiko IT ini nanti kira-kira dalam satu semester yang akan kita pelajari kemudian bagaimana sistem penelian seterusnya saya diberikan tugas untuk mengamu manajemen resiko IT manajemen resiko IT sendiri ini totalisasi ada 3 SKS kemudian ini kemudian berada di semester 5 dan saya sendiri ada naikoplu sedangkan deskripsi dari mata kuliah manajemen resiko IT untuk mata kuliah ini akan memberikan mengenai kerangka konseptual tentang manajemen dan resiko IT pada dunia bisnis mata kuliah ini nanti akan berisi tentang konsep dasar mengenai manajemen resiko IT etika profesional kemudian standar dan framework standar dan framework kaitannya antara manajemen resiko dengan SDLC kemudian kaitan antara manajemen resiko dengan proteksi informasi dan manajemen sepertinya manusia kemudian praktek dan auditi dalam kaitan dengan manajemen resiko IT kemudian penilaian resiko, mitigasi resiko, perencanaan keberlangsungan bisnis dan konsep disaster recovery center ini kira-kira nanti dari masalah manajemen resiko IT nanti 4 materi yang insya Allah akan kita bahas satu persatu mengenai masalah manajemen resiko IT kemudian mengenai nanti pelaksanaan kekuliahannya adalah nanti saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempresentasi setiap materi kemudian setelah mahasiswa presentasi nanti akan saya evaluasi akan saya sampaikan apa yang ada pada setiap pertemuan atau setiap session atau setiap materi jadi nanti mahasiswa mohon semua untuk pada waktu akhir pertemuan nanti akan saya berikan tugas untuk mencari materi kemudian nanti pada pertemuan minggu depan nanti mahasiswa untuk presentasi sesuai dengan materi yang saya berikan kemudian nanti di akhir session setelah mahasiswa presentasi nanti akan kita evaluasi dari hasil presentasi dari mahasiswa tersebut itu kira-kira dari deskripsi matahuliahnya kemudian untuk capai pembelajaran atau learning outcome-nya nanti setelah mengikuti matahuliah ini diharapkan nanti mahasiswa memiliki kemampuannya dalam mengelola resiko penggunaan IT atau dalam manajemen resiko IT ini adalah capai pembelajaran di matahuliah manajemen resiko IT ini nanti diharapkan setelah nanti mahasiswa lulus dari matahuliah ini nanti pada waktu terjun ke dunia kerja apabila jadi penaga IT maka bisa memiliki kemampuan dalam mengelola resiko penggunaan IT kemudian kemampuan akhir atau learning objective ini setelah mengikuti matahuliah ini nanti diharapkan mahasiswa dapat mengantisipasi dan merespon jadi dampak terhadap penggunaan IT ini kira-kira capai pembelajaran atau learning outcome serta kemampuan akhir atau learning objective baik, setelah setelah sekitar mungkin itu yang bisa kita sampaikan mengenai deskripsi dari matahuliah atau berangkat matahari yang akan kita pelajari dalam satu semester pada matahuliah manajemen resiko IT nanti pada berikutnya setiap pertemuan adalah mahasiswa diberi percobaan untuk presentasi terlebih terunggu kemudian setelah mahasiswa presentasi nanti akan kita lakukan evaluasi terhadap hasil presentasi dari mahasiswa tersebut ini untuk penilaiannya jadi kriteria penilaiannya atau komponen penilaiannya ada empat yaitu presensi kemudian tugas atau diskusi kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester untuk kehadiran sendiri poinnya adalah 10% kemudian untuk tugas dan diskusi itu poinnya ada 20% kemudian untuk ujian tengah semester poinnya 30% dan untuk ujian akhir semester poinnya 40% dari kami di total ada 100% sedangkan untuk konversi ke nilai itu nilai antara ring antara 80-100 itu nilainya adalah A nanti akan dikonversi menjadi angka 4 kemudian kalau nilainya interval nilai antara 66-79 maka nilainya B kemudian angkanya ada 3 kemudian untuk interval 56-65 maka nilai hurufnya C dan kalau dikonversi menjadi angka ada 2 sedangkan interval nilai 46-55 maka nilai hurufnya D dan angkanya 1 sedangkan untuk 0-40 maka nilainya E dan interval angkanya 0 jadi silahkan antara teman-teman semua kalau ingin untuk mendapatkan nilai A ya kumpulkan nilai 5-80 ya 80-100 itu A kalau ingin nilai B ya kumpulkan ya minimal 66 jadi 66-79 itu nilainya B kalau ingin nilainya C ya silahkan kumpulkan nilai antara minimal 56-65 kalau ingin nilai D ya silahkan kumpulkan minimal 46-55 nilainya D kalau nilainya E ya sudah tidak usah masuk saja nanti di otomatis nilainya E tidak usah masuk tidak usah mengajakan tugas tidak usah ikut UPS tidak usah ikut UPS dan nanti otomatis nilainya E jadi mohon nanti diperhatikan itu poin penilaiannya tetapi itu semua ada syarat ini itu meskipun anda UTS nya bagus UAS nya bagus tugas apa namanya tugas juga mengumpulkan tetapi kalau jumlah pertemuannya kurang 75% maka tidak boleh mengikuti UTS jadi intinya untuk bisa mengikuti UTS dan UAS itu harus mengikuti pertemuan sebanyak 75% ya 75% dari tata buka untuk kehadirannya ya jadi misalkan nanti kita tata bukanya ada 16 kali maka tata buka 16 kali itu UTS dan UAS juga ikut maka anda harus ikut atau masuk perkulian itu sebanyak 75% lebih 16 yaitu 12 kali 12 kali termasuk UTS dan UAS ya jadi kalau UTS dan UAS tidak gitu ya berarti 10 kali masuk tanpa UTS UAS gitu ya jadi monggur silahkan nanti kumpulkan nilai sesuai dengan apa yang inginkan jadi itu kira-kira yang bisa kita sampaikan baik untuk apa namanya untuk selanjutnya saya sedang mengawali dari pertemuan pertama ini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai apa arti dari manajemen resiko dulu ya teori atau pengerupian dari manajemen resiko ya pendahuluan ini risk manajemen atau manajemen resiko apa itu manajemen resiko belum kita kaitkan dengan manajemen resiko ID ya untuk arti dari manajemen resiko sendiri adalah suatu pendekatan yang terstruktur ya dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman dengan pemberdayaan sumber daya ini manajemen resiko ini suatu pendekatan yang terstruktur dalam mengelola ketidakpastian ya ketidakpastian karena namanya resiko ini kan berarti ketidakpastian bisa jadi dan bisa bisa jadi dan bisa juga tidak terjadi mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman dengan pemberdayaan sumber daya strateginya apa ya bisa berubah memindahkan resiko menghindari atau mengurangi resiko itu strategi yang bisa dilakukan untuk apa namanya untuk manajemen resiko itu bisa untuk memindahkan resiko ya mengindahkan resiko itu atau menghindarinya atau dengan mengurangi kalau memang tidak bisa dihindarkan ya dihindari kalau memang tidak bisa dihindari ya dikurangi tingkat resikonya yang akan tinggi dikurangi biar tingkat resikonya rendah ini berkaitan manajemen resiko kemudian tujuan apa kenapa harus kita mempelajari bagaimana mengelola mengelola resiko atau bagaimana manajemen resiko ya tujuannya untuk mengurangi resiko yang kemungkinan atau yang mungkin akan muncul sesuai bidang yang dipilihnya ya lalu nanti seolah kita akan bahas ID ya ulari nanti mengurangi resiko yang mungkin akan muncul dalam bidang ID yang ada ya kemudian yang terpenting dapat diterima oleh masyarakat atau percaya ini yang terpenting kemudian di sisi lain pelacaran manajemen resiko itu pasti melipatkan sebuah acara yang tersedia bagi manusia maupun organisasi ini ya tujuannya yang terlalu mengurangi resiko untuk mengurangi resiko yang mungkin akan muncul sebeda yang dipilihnya yang terpenting adalah nanti bisa diterima atau dapat diterima oleh masyarakat dan di sisi lain pelaksanaan manajemen resiko ini akan melipatkan segala acara yang tersedia bagi manusia maupun organisasi atau perusahaan kemudian pengertian resiko sendiri resiko menurut atur yang dikat ini adalah suatu variasi dari hasil yang dapat terjadi selama periodi tertentu ini suatu variasi dari hasil yang dapat terjadi selama periodi tertentu sedangkan resiko menurut skerato ini ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa nah ini resiko ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa ketidakpastian itu kan bisa terjadi atau bisa saja tidak terjadi ini kan tidakpastian misalkan orang mau pergi keluar itu kan ada resiko resiko itu kan bisa saja nanti terjadi dan bisa saja ketidakpastian Resiko menurut Herman Darmawi adalah probabilitas suatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan Ini ada tiga teori atau pengertian dari resiko Menurut Atur dan Rikard tadi suatu variasi dari hasil-hasil yang terjadi selama produk tertentu Kemudian kalau sukar itu ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa Kalau menurut Herman Darmawi itu resiko adalah probabilitas sesuatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan Ini pengertian resiko Kemudian apa itu ketidakpastian Resiko timbul karena tidakpastian Jadi resiko, satu resiko itu timbul karena ada ketidakpastian Kondisi yang tidak pasti karena ada beberapa hal atau beberapa sebab Yang pertama tegang, waktu Tenggang waktu, mohon maaf Tenggang waktu antara perencana suatu kegiatan sampai akhir kegiatan Ini karena ada tidak pasti Tenggang waktu antara perencana suatu kegiatan sampai akhir satu kegiatan Kemudian keterbatasan informasi Itu menjadi suatu yang namanya ketidakpastian Adanya suatu ketidakpastian Kemudian keterbatasan pengetahuan Tenggang waktu antara perencana suatu kegiatan sampai akhir kedua kegiatan Itu yang menjadi ketidakpastian Keterbatasan informasi Keterbatasan pengetahuan, kemampuan, atau teknik pengambilan keputusan Kemudian yang selanjutnya ketidakpastian dapat diperhasilkan ke dalam Yaitu ketidakpastian ekonomi Jadi ketidakpastian ekonomi yang tiba-tiba adalah kejadian yang dimulakan berlaku dari pelaku ekonomi Contohnya perubahan sikap konsumen, perubahan teknologi Ini bisa menjadi penyebab dari kejadian yang dimulakan berlaku dari pelaku ekonomi Itu menimbulkan ketidakpastian ekonomi Kemudian ketidakpastian alam Ketidakpastian alam Ini ketidakpastian karena alam Contohnya badai, banjir, gempa, kebakaran Ini ketidakpastian yang disebabkan oleh alam Kita tidak tahu apakah nanti akan terjadi banjir Apakah terjadi gempa Apakah terjadi badai Apakah terjadi kebakaran Nah ini kan suatu ketidakpastian Nah ini ketidakpastian alam Tidak bisa memprediksi Tidak bisa Tetapi harus di manajemen resiko itu Harus di manajemen resiko yang adanya ketidakpastian alam ini Kemudian ketidakpastian manusia Ketidakpastian manusia Ini ketidakpastian oleh karena manusia Contohnya perang, pembunuhan, pencurian Ini kan suatu ketidakpastian yang disebabkan oleh karena berlaku manusia Ini perang, pembunuhan, pencurian Kan kita tahu misalkan ada perangkat geras Di dalam satu server ini Harus di manajemen resiko Bahkan di manajemen resiko terhadap ketidakpastian manusia Misalkan kepencurian Ini harus dibikinkan Bagaimana manajemen resiko Yang disebabkan karena ketidakpastian bagi manusia Baik, kegunaan macam-macam resiko menurut sikatnya Ada resiko murni dan resiko spekulatif Resiko murni ini resiko yang terjadi Yang apabila terjadi Akan menimbulkan kerugian atau tanpa disengaja Jadi resiko murni ini resiko yang terjadi Yang apabila terjadi Akan menimbulkan kerugian dan tanpa disengaja Misalnya kebakaran, penjalan, pencurian Ini termasuk oleh resiko murni Karena tidak tanpa disengaja Tetapi dan menimbulkan kerugian Gitu ya Itu resiko murni Kemudian resiko spekulatif Ini resiko yang disengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan Agar terjadi ketidakpastian Sehingga memberikan keuntungan kepadanya Misalkan resiko hutang-piutang Perjudian Nah ini kan sesuatu yang ketidakpastian Resiko spekulatif Resiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan Agar terjadi satu ketidakpastian Memberikan keuntungan kepadanya Agar terjadi ketidakpastian Memberikan keuntungan kepadanya Misalkan resiko hutang-piutang Ini satu ketidakpastian Apakah nanti bisa mengembalikan atau tidak Nah ini kan menguntungkan dia Ya akan menguntungkan dia Ini suatu resiko spekulatif Ya Suatu resiko spekulatif Kemudian Resiko menurut cipatnya Ada resiko fundamental Resiko khusus Dan resiko dinamis Jadi resiko menurut cipatnya Yang pertama Resiko fundamental Resiko fundamental Ini resiko yang penyebabnya Tidak dapat dilimpahkan kepada seorang Dan yang menderita Tidak hanya satu Misalkan banjir Angin tupan Nah ini resiko Termasuk resiko fundamental Resiko yang penyebabnya Tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang Ya Resiko yang penyebabnya Tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang Dan yang menderita Tidak hanya satu Ya Misalkan banjir Angin tupan Ini termasuk Resiko fundamental Kemudian resiko khusus Resiko khusus ini adalah Resiko yang bersumber Pada peristiwa mandiri Dan umumnya Mudah diketahui penyebabnya Misalkan kapal tandas Ini kan nasibu khusus Resiko yang sumber-sumber Pada peristiwa sendiri Atau mandiri Dan umumnya mudah diketahui penyebabnya Kenapa ada kapal tandas Oh Disini ada seketahui Penyebab jatuh Ini juga juga bisa ketahui Resiko khusus Resiko yang berusaha Pada peristiwa mandiri Umumnya mudah diketahui penyebabnya Kenapa jatuh Kenapa? Kenapa saya jatuh Tapi kita tahu Kemudian resiko dinamis Resiko dinamis ini Resiko yang timbul Karena kemajuan masyarakat Di bidang ekonomi Ilmu Dan teknologi Kebalikan dari resiko status Seperti hari tua Resiko kematian Jadi ini resiko dinamis Kalau Kebalikannya dari resiko status Seperti hari tua Resiko kematian Ini kan resiko yang Apa Statis ya Resiko yang dapat dialihkan Kepada pihak lain Dengan Mempertanggung Ini contoh Dapat tidaknya Resiko dialihkan Jadi resiko itu Apakah Dapat dialihkan atau tidak Resiko yang dapat dialihkan Kepada pihak lain Dengan mempertanggungjawabkan Suatu objek Maaf Resiko yang dapat dialihkan Ya ini resiko yang dapat dialihkan Kepada pihak lain Dengan Mempertanggungkan Suatu objek Yang akan terkena resiko Kepada puisan asuransi Ya ini Ini resiko yang dapat dialihkan Jadi Misalkan Punya mobil ini Tahu Resiko Resiko Apa namanya Punya mobil itu Apa Resikonya Jadi Percelakangan Atau Mobilnya rusak Kena Kege-kege Seatu dan sebagainya Ini kan resiko Nah ini resiko Ini bisa dialihkan Kepada pihak lain Ini dengan Mempertanggungkan Sesuatu itu Mobil saja Saya bisa Pertanggungkan Resiko Ini saya Pertanggungkan Kepada pihak lain Yaitu asuransi Misalkan Kemudian resiko Yang tidak dapat Dialihkan Kepada pihak lain Ya Umumnya Semua jenis resiko Spekulatif itu Tidak bisa dialihkan Kepada orang lain Hutang-hutang Itu kan tidak bisa Dialihkan Ya yang bersangkutan Ya Ini resiko Yang tidak dapat Dialihkan Baik kemudian Menurut sumber Atau penyebab Timbulnya Maka resiko Ada dua Yaitu Resiko Intern Intern Dan resiko Ekstern Resiko Intern Ini itu resiko Yang berasal Dari dalam Perusahaan sendiri Seperti Kecelakaan Kerja Mismanagement Itu suatu resiko Intern Ya Suatu resiko Yang berasal Dari dalam Perusahaan sendiri Kemudian ada Resiko Ekstern Atau eksternal Ini itu resiko Yang berasal Dari luar Perusahaan Seperti Resiko Penculian Resiko Persaingan Itu resiko Resiko yang berasal Dari luar Luar Perusahaan Ini Menurut Sumber Atau penyebab Timbulnya Resiko Dari Itu Interna Interant Dan Ekstern Kemudian Manajemen Resiko Manajemen Resiko Ini suatu Proses Mengidentifikasi Mengukur Resiko Serta Membentuk Strategi Untuk Mengelolah Mengelolah Melalui Sumber Daya Yang Yang Tersedia Kemudian Manajemen Resiko Itu Mencukup Kegiatan Yaitu Merencanakan Mengorganisir Menyusun Memimpin Dan Mengawasi Atau Mengevaluasi Program Penanggulangan Resiko Ini Manajemen Resiko Kegiatannya Itu Yaitu Mulai Dari Merencanakan Mengorganisir Menyusun Memimpin Dan Mengawasi Atau Mengevaluasi Program Penanggulangan Resiko Ini Kalian Arti Manajemen Resiko Baik Kemudian Ini Tugas Ini Yang Pertama Pertama Kita Cukup Sekian Ini Ada Tugas Silahkan Apa Namanya Kerjakan Ini Kemudian Nanti Dikumpulkan D Menarui Google Classroom Dikerjakan Kemudian Nanti Hasil Pekerjaan Silahkan Dikirimkan Melalui Google Classroom Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Pertama Pertama Ini Ini Sampaian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai